Pria ini bergelantungan di tepi jurang. Ia sudah tidak kuat menahannya lagi. Tapi, ia tidak berani bergerak. Karena ia akan jatuh ke jurang sedalam 100 meter lebih. Batu karang di dasar jurang sangat tajam. Ia pasti mati. Tiba-tiba ia mulai menghitung. Ternyata, ia menghitung frekuensi ombak. Bila mendarat di air, mungkin ia akan selamat. Tapi, kalau gagal, ia pasti mati. Apa dia akan berhasil? Pria ini bernama Alvaro. Hobinya adalah surfing. Karena baru putus cinta, ia pergi ke tempat terpencil. Untuk melepas stres dan surfing. Saat ia mengambil papan surfing dan berjalan ke arah pantai. Ia terpeleset, dan terperosok ke dalam jurang. Pasir itu sangat licin, sama sekali tidak bisa menahannya. Alvaro tidak bisa menggenggam apapun. Ia terus tergelincir ke bawah. Ia mencoba menundukkan muka. Baru bisa berhenti. Saat ia mendonga ke atas. Untuk bernapas lagi, ia tergelincir dengan cepat. Ia membenamkan kepalanya di pasir lagi. Saat ini, HP-nya berbunyi. Bila ia mengangkatnya, pasti akan diselamatkan. Ia mengangkat tangan kanannya. Tapi tubuhnya mulai tergelincir. Ia mencoba meraih tasnya dengan tangan kiri sekarang. Baru saja meraih HP-nya. Ia tergelincir lagi. Sekarang ia berada di pinggir jurang. Untung saja ia tersangkut. Berkat bantuan tangan dan kakinya. Batu karang di bawah sangat tajam. Kalau ia terjun, sudah pasti mati. Tapi, kalau begini terus, ia masih aman. Tapi, kekuatan seseorang ada batasnya. Paling lama setengah jam. Sebelum ia menyerah. Tapi, Alvaro, berusaha tenang dan mulai menghitung. Ia menghitung waktu ombak datang. Saat ombak besar datang, ia mungkin bisa selamat. Akhirnya ia nekat melepas tangannya dan lompat. Meski berhasil jatuh di air. Tapi karena ia terjun dari ketinggian. Ia tetap menabrak karang. Alvaro berusaha mengapung. Ia memeriksa tubuhnya. Selain tangannya yang luka. Dan pinggangnya yang sakit. Tapi sepertinya tidak apa-apa. Ia mengira sudah selamat. Tapi, saat berdiri. Kakinya patah dan ia pingsan. Saat bangun, tangannya berlubang. Pinggangnya terluka. Dan kakinya mati rasa. Saat membuka tas untuk menelpon bantuan. Ternyata HP-nya sudah terendam air. Dan rusak. Di tasnya masih ada sebuah buku. Tapi, yang ia butuhkan sekarang adalah makanan. Alvaro yang frustrasi hanya bisa berteriak. Tapi, di tempat terpencil ini. Tidak ada orang. Ia kelelahan. Dan membalut lukanya dengan baju. Ia berbaring dan ketiduran lagi. Saat bangun lagi. Hari sudah malam. Alvaro berpikir ini bukan solusi. Ia mencoba berenang ke pantai di sebelahnya. Kakinya mati rasa. Satu tangannya terluka. Perlahan, ia mengapung dengan satu tangan. Tapi, perutnya sangat sakit. Alvaro tidak kuat. Ototnya juga kejang. Ia mulai tenggelam ke dasar laut. Dan mulai berhalusinasi. Ia melihat pacarnya. Yang memutuskannya karena Alvaro selingkuh. Alvaro juga tidak mau minta maaf. Ia merasa, air laut di atas sangat indah. Ia tahu kematiannya sudah dekat. Saat kakinya menapak di dasar lautan. Tiba-tiba ia sadar. Dan berusaha mengapung lagi. Akhirnya, ia sampai di tepi pantai. Saat bangun lagi. Sudah hari kedua. Lukanya mulai bengkak dan infeksi. Tapi, di sana tidak ada siapapun. Saat itu, ombak membawa sebuah papan surfing. Alvaro terhempas dan membentur karang. Ia pingsan lagi. Ombak mulai mengganas. Ia bergelantungan di tasnya. Sambil terus dihantam ombak. Saat itu, ada helikopter lewat. Tapi, helikopter tidak melihatnya. Tidak tahu sudah berapa lama. Akhirnya air surut. Alvaro bisa duduk sekarang. Tasnya putus dan ia jatuh. Satu hari berlalu lagi. Tapi, ia belum minum setetes air pun. Alvaro kehausan dan mulai mencari kaleng bekas di pantai. Tapi, isinya air laut. Ia menemukan kertas aluminium. Dan menyimpannya di tas. Ia mencoba minum kencingnya. Tapi, karena organnya terluka. Ia malah kencing darah. Tidak bisa diminum. Untung saja, Alvaro punya sedikit keterampilan hidup. Ia menggali lubang. Menaruh kertas aluminium. Lalu meletakkan kaleng di atasnya. Pasti ia bisa mengumpulkan air embun. Alvaro bersembunyi di antara bebatuan. Ia membungkus kakinya. Tapi masih gemetar kedinginan. Malamnya, petir menyambar. Alvaro mengira akan hujan. Ia meletakkan gelasnya. Dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ternyata, itu cuma hujan monyet. Yang turun hanya sebentar. Bahkan, seteguk pun tidak sampai. Alvaro menjilati air di kertas aluminium. Akhirnya, ia minum setelah dua hari. Selanjutnya adalah masalah makan. Alvaro pura-pura mati. Ia sudah menggenggam tongkat. Sambil melirik seekor burung. Satu pukulan dan ia makan. Ia meremehkan burung itu. Saat memukulnya, burung itu terbang duluan. Alvaro frustrasi. Karena kehilangan makan siangnya. Tapi, HP-nya tiba-tiba berbunyi. Alvaro mengeluarkannya dari dalam pasir. Ia sangat sedih. Dan mulai minta tolong. Tapi, orang tuanya terus berbicara. Dan tidak mendengarnya. Ternyata, itu adalah rekaman. HP-nya hidup lagi? Dan bisa memutar video. Semangat hidup Alvaro mulai membara lagi. Ia melihat papan surfing itu. Dan menulis SOS di pasir. Tapi, tulisannya langsung terhapus ombak. Alvaro mencoba untuk terakhir kali. Saat ini, ia melihat pacarnya. Lalu, ia mengikat tangannya di papan surfing. Dan merayap ke air. Meskipun tubuhnya sudah tidak kuat. Tapi ia berusaha sekuat tenaga. Hatinya memiliki niat. Untuk terus hidup. Ia belum pernah begitu fokus. Ia berusaha mendayung ke tengah laut. Entah sudah berapa jam. Akhirnya tubuhnya menyerah. Ia jatuh dari papan surfing. Tali di tangannya juga lepas. Ia jatuh ke dasar laut dalam. Kenangan indah bersama pacarnya mulai terlintas. Mereka sedang makan malam di pantai. Saat itu, sebuah bayangan raksasa menghampirinya. Itu bukan paus. Tapi kapal penyelamat. Seorang penyelam melompat. Dan menarik Alvaro. Setelah terdampar selama 48 jam. Alvaro akhirnya selamat. Beberapa saat kemudian. Kondisinya membaik. Ia sekarang merasa seperti lahir baru. Dan menyesali keegoisannya. Sudah lama, ia tidak menemui orang tuanya. Ia sangat menyesal sekarang. Ia juga menyakiti pacarnya. Saat itu, pacarnya datang. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Film selesai. Alvaro kembali ke pantai itu. Ditemani oleh seorang pria yang mirip dengannya. Dia adalah Alvaro yang asli. Film ini mengajarkan kita. Betapa pentingnya punya pacar. Karena kekuatan cinta. Bisa membuat kita hidup. Aku kaki minyak. Dadah.